Pahok sebut Mafia Migas itu adalah orang dalam. Basuki Cahyapurnama alias Hauk yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero buka-bukaan soal caranya memberantas Mafia Migas di Indonesia. Hauk menyebut bahwa Mafia Migas itu merupakan orang dalam. Mereka melakukan perjanjian kontrak impor Migas menjadi kontrak yang pendek tidak panjang. Hal ini menurut Hauk membebani neraca perdagangan. Padahal harusnya sebagai konsumen besar Pertamina bisa memiliki harga tawar tinggi. Hauk mengungkapkan seharusnya Pertamina bisa menekan para importir untuk membuat kontrak jangka panjang dan harga murah. Selama ini Hauk menilai Pertamina mengimpor Migas dengan mahal dan menjual terlalu murah sehingga prinsip ekonomi tidak bisa jalan. Hauk juga menyebutkan bahwa kini dia meminta direksi Pertamina melakukan restrukturisasi perusahaan. Kini Pertamina membentuk subholding dengan harapan semua orang bisa membeli saham Pertamina dan mengawasi kinerja perusahaan secara terbuka. Menurutnya mengawasi Pertamina tidak mudah apalagi perusahaan plat merah ini memiliki anak dan cucu usaha hingga ratusan jumlahnya. Diceritakan Hauk ada cucu perusahaan yang sempat membuat dia sedikit kesal. Dari kisahnya cucu perusahaan itu diminta menjelaskan soal investasi kilang. Namun dijawabnya tak perlu izin Hauk untuk hal tersebut. Hauk juga mengungkapkan kenapa dirinya mau menjadi komisaris utama. Hauk mengatakan bahwa semua itu demi membantu pemerintah untuk mengurangi defisit neraca berjalan. Dia menyebut Pertamina memiliki pemasukan hingga sepertiga APBN. Untuk itu harus diawasi dengan baik. Hauk menyatakan indikator kinerja perusahaan sering tidak diperhatikan selama ini di Pertamina. Dia mengatakan Pertamina pasti untung. Namun kalau dibandingkan perusahaan dengan kapasitas yang sama dari luar negeri, Pertamina masih kalah. Petronas dari Malaysia misalnya, sudah bertenggar di peringkat 150 pada perusahaan Fortune Global. Sementara Pertamina cuma di posisi 175. Hauk kemudian mengatakan dia ingin menambahkan portfolio untuk dirinya sendiri. Dia menyebut Pertamina menjadi perusahaan yang paling besar yang pernah memperkerjakannya. Sementara Pertamina